Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans, saya isoplovers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini Mimin akan membahas informasi terbaru Seputar si cantik Haiko, Thunder Paken, dan Rangga Azop tentunya Nah sahabat tentunya ada informasi terbaru kali ini Ternyata, di luar degaan kita semua Klarifikasi dari Haiko dan Rangga Azop untuk berita yang beredar Nah semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Halo apa kabarnya kalian semua para fans, saya isoplovers Di informasi terbaru kali ini tentunya ya Mimin akan memberikan kabar seputar Haiko, Thunder Paken, dan Rangga Azop Ya salah satu kabar yang tengah beredar di kalangan para fans Yang mana mengatakan hubungan asmara Atau hubungan antara Haiko dan Rangga Azop Kini ya sedang tidak baik-baik saja Nah pasalnya ketika banyaknya proyek dari Haiko dan Rangga Azop Mereka berdua kini jarang sekali untuk bertemu Bahkan terlihat ya Rangga Azop dan Haiko, Thunder Paken ini jarang sekali Membagikan momen-momen kedekatannya melalui media sosial Apakah benar kabar yang beredar ini bahwasannya Haiko dan Rangga Azop Kini tengah menjalankan kehidupannya masing-masing Nah sahabatnya tentunya ya kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua Meskipun seperti itu Haiko dan Rangga Azop juga nampaknya masih ya saling men-support satu sama lain Pasalnya ketika mereka berdua tengah ada masalah atau problem Tentunya selalu saja membuat klarifikasi melalui undahan Instagramnya Haiko dan Rangga Azop selalu memberikan beberapa kejutannya untuk para fans setianya Ya meskipun hal sederhana kan tetapi selalu membuat para penggemarnya ini ya lebih tenang dan juga bahagia nih Melihat kedekatan diantara Rangga Azop dan Haiko, Thunder Paken tentunya Disini juga ya melihat bahwasannya kabar Haiko dan Rangga Azop katanya mereka ini ya Tengah renggang nih dikarenakan Haiko dan Rangga Azop tidak lagi satu projek yang membuat keduanya ini ya tidak bisa untuk bertemu Dan juga tengah sibuk satu sama lain Yang mana Haiko, Thunder Paken setelah pulang dari Labuan Bajo menyelesaikan Filmnya bersama Pengiran Lantang Tentunya Haiko, Thunder Paken tidak diam begitu saja Nampaknya Haiko, Thunder Paken juga tengah menyelesaikan projek sinetronnya Ya bersama Cinta Brian dan juga Junior Robet serta Oce Rosdiana Nampaknya projek Haiko, Thunder Paken di bulan Oktober ini ya sangat padat sekali Banyak projek sinetron serta film yang harus Haiko selesaikan Akan tetapi Haiko, Thunder Paken nampaknya ya Dia selalu menjadi artis yang sangat totalitas sekali Dan tentunya tidak ingin mengecewakan para penggemar setiannya Ya meskipun kita lihat disini banyak para penggemar Haiko dan Rangga Azop Yang diketidak setuju ya Haiko, Thunder Paken disandingkan dengan Junior Robet Akan tetapi ketetapan dari Senior Mart ini harus kita hargai ya guys Dan juga kita harus hargai perjuangan Haiko, Thunder Paken hingga sampai saat ini Nah tentunya Rangga Azop juga melalui podcast ID Garasinya Tentunya mengatakan atau meluapkan isi hatinya Ya salah satunya perihal jodoh nih Pastinya disini Mimin juga pernah menjelaskan ya di video sebelumnya Bahasanya Rangga Azop juga pernah mengatakan Ya takdir ketika jodoh sudah ditentukan atau ditetapkan Kita tidak bisa mengubahnya atau mengelaknya Rangga Azop percaya bahwasannya takdir cinta dirinya ini ya Sudah ditetapkan oleh Usbanyalatala dan dirinya sangat percaya hal tersebut Dan disini Rangga Azop juga mengukapkan bahwa dirinya ketika sudah jatuh cinta pada satu wanita Dia tidak akan memberikan sepenuhnya Bahwasannya ya ketika sudah sah menjadi suami dan istri Rangga Azop akan memberikan hati sepenuhnya kepada wanita tersebut Hal ini diambil oleh Rangga Azop Dikarenakan tidak ingin kecewa terlarut Larut dan juga kecewa berat karena perihal cinta nih Atau dalam istilah ini galau ya sahabat Ya Rangga Azop nampaknya tidak mau hal tersebut terjadi di kehidupannya Maka dari itu Rangga Azop ketika dirinya sudah mencintai satu wanita Dirinya tidak akan terlalu berlebihan ya Biasa-biasa saja akan tetapi menjalannya dengan penuh serius Nah mungkin itulah ya perkataan dari Rangga Azop yang harus kita ketahui Nah bukan hanya itu saja Rasanya Heiko Panterpeken juga pernah mengatakan Dirinya menginginkan sosok laki-laki yang sangat dewasa Tulus dan juga pengertian Dan ini semua ya Paket komplit sudah ada di Bang Azop Rangga Azop bukan hanya pengertian saja Tetapi dirinya sangat menyabar ya sahabat Semoga saja mereka bergerak selalu diberikan takdir yang indah Dan juga selalu diberikan kebahagiaan satu sama lain Nah sahabat Hai Sofores mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih